Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan aku Wina channel hari ini waktunya aku masak buat nenek makan malam hari ini enggak tahu kenapa tadi nenek mungkin mimpi atau apa ya udah aku siapin aku memasak ayam aku bikin kecap kayak gitu loh teman-teman gimana kayak eh apa diman kai dikasih kentang tahu-tahu dia bangun nggak biasanya aku mikirnya dia tuh mimpi dia minta ikan digoreng jadi terpaksa aku ngambil ikan masih aku ini masih aku taruh disini eh biar agak lembek ya soalnya keras aku habis ngambilnya dari ini dari bisa jadi mau sambil nunggu ikanku ini empuk nanti aku cuci aku mau cuci beras dulu buat ya ini ya mau masak nasinya dulu ya ikut terus ya Hai jadi kayak gini temen-temen kesibukan ambil disini bukan cuma jaga nenek aja ya jadi pagi itu nenek tuh jarang banget sarapan karena dia itu bangunnya siang Hai kayak tadi itu Hai dia bangunnya jam jam setengah satu dia baru makan Milwaukee Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nasinya sudah selesai. Hari ini aku tidak menambah sayur, karena sayurnya yang tadi siang masih ada sedikit, nanti dikasihkan dia. Terus aku kan bikin sup. Bikin tungkuah sup. Jadi nanti sama ini, sama ikan. Oh, sudah deh. Tuh, ikannya sudah lembek, teman-teman. Aku tuh selalu bersyukur di tempat majikanku ini. Nenekku itu enggak rewel. Dia itu orangnya manut, diem. Cuma hari ini enggak tahu, enggak manut. Dia enggak tahu milih lauk. Biasanya enggak pernah loh, teman-teman. Tapi ya enggak apa-apa ya. Berarti dia punya selera. Dia punya selera, ingin makan ikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku bahasa sininya enggak tahu ini ikan apa namanya. Bahasa Indonya juga aku enggak tahu ikan apa. Tapi bahasa Inggrisnya aku manggilnya si golden fish ya. Karena cucunya nenekku itu manggilnya dia itu golden fish. Jadi aku kalau ngomong sama majikanku yang diktaipa itu yang bayar aku golden fish. Nah, apa majikanku malah bingung. Golden fish yang mana katanya. Tapi aku bahasa sininya memang enggak tahu. Lupa, selalu lupa. Sudah dikasih tahu pasti lupa. Selamat menikmati. 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 goreng ikan itu enggak kayak di ini pokoknya beda deh sama yang di India itu ya di sini tuh minyaknya itu ya ampun sedikit banget aku kalau pas libur kalau pas goreng-goreng enggak enggak ini ya orang kenten kayak gitulah apa sih enggak enggak sabaran atau apa sih namanya wes suan lah aku pasti pakai minyak banyak tapi kalau di sini pakai minyaknya dikit untung aja itu wajan enggak lengket nah seperti ini biarinnya terus aku nyelkin eh jahe aku nyapin jahe aku nyapin jahe karena nanti gorengnya itu aku ngoreng jahe dulu temen-temen kalau jahenya udah-udah apa sedikit baunya keluar agak kering itu baru deh ikannya dimasukin terus goreng kawan-kawan kayak gitu nanti ini terus aku udah siapin jahe nya aku kasih empat empat potong tipis-tipis gini temen-temen buat goreng ikan Oke nanti kalau apa yang ini nasinya sudah bunyi udah panggil-panggil kalau dia udah mateng baru deh aku mulai goreng ikan Oke nunggu ya nunggu panggilan dari nasi mulai aku mau goreng 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 satu ikan deh siapin ini sayurnya aku pindah di piring kecil biar nggak aku pindahkan ya ini ini Baruk sini aja Disoknya nanti angkot sendiri Gampang Dering ikan bener-bener Minyaknya dikit banget kan Tuh minyaknya cuma segini loh teman-teman Ini tadi siang aku goreng telur buat Aku makan siang ya Aku pengen makan telur jadi Ini bekasnya wajahnya belum tak cuci Gak apa-apa bekas telur Udah panas Jadi jangan lupa ini selalu dinyalain Tuh Biar minyaknya Kesedot Gak muncrat kemana-mana teman-teman Apinya kecil banget Ah Eh Seperti itu Baru Dimasukin Ini ikan Tuh teman-teman udah selesai ini makanan untuk nenekku untuk makan malam ya Udah selesai Aku mau kasih ke dia dulu ya Jadi gitu teman-teman Aku kalau sore masaku ya kayak gitu Simple aja buat nenek Kadang kalau nggak di steam ya di Digoreng kayak gitu Nah selagi nenekku makan Aku beres-beres lah di dapur ini Kayak supnya ini aku taruh sini Nanti ditaruh kulkas Terus ya bersih-bersih kayak gitu Jadi nenek selesai makan Sini bersih Jadi cepet gitu kerjanya Aku juga cepet rehatnya Ya udah gitu aja teman-teman ya Aku mau beres-beres dulu Makasih udah nonton Konten-konten aku Aku minta maaf kalau ada silap kata yang kurang berkenan Untuk apa di hati kalian juga Semoga konten-kontenku Menghibur kalian semua Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Satu lagi Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya Makasih semua Bye